Pemirsa seorang perempuan di bawah umur warga desa Kertamukti, kecamatan Haurwangi, Cianjur, menjadi korban dugaan penjikapan dan pemerkosaan secara begiliran. Sebelum diperkosa, korban dicekoki pil membabukan oleh para pelaku. Seperti inilah nasib yang dialami R, seorang gadis belia berusia 14 tahun yang masih duduk di bangku kelas 2 SMP warga desa Kertamukti, kecamatan Haurwangi, kebupaten Cianjur, menjadi korban dugaan penyikapan hingga diperkosa secara begiliran saat korban tak sadarkan diri. Sebelumnya R berkenalan dengan salah satu pelaku di Facebook lalu pelaku menjemput R. Setelah dibawa ke sebuah rumah di kecamatan Bojong Picung, Cianjur, korban dipaksa untuk meminum tiga butir pil yang memabukan. Seketika itu juga korban langsung mabuk dan tak sadarkan diri, hingga pelaku diduga langsung melakukan pemerkosaan bersama temannya. Kesokan harinya, korban kembali dibawa oleh pelaku ke tempat yang berbeda, yakni ke rumah teman pelaku lainnya. Di situ korban pun kembali dipaksa untuk menegak miras dan pil memabukan, hingga di saat korban mabuk, para pelaku secara leluasa melakukan dugaan pemerkosaan secara bergiliran. Korban mengaku pelaku berjumlah sekitar 10 orang. Menurut kepala desa, sebelumnya pihak keluarga korban dan ketua RW setempat datang ke kantor desa yang mengaku telah kehilangan anak perempuan selama tiga hari. Kemudian di hari yang keempat, anak tersebut ada yang mengantarkan, namun kondisinya masih di bawah pengaruh pil yang memabukan. Dan menurut keterangan anak tersebut, bahwa yang melakukan diduga untuk pelecehan seksual, kasus sila, diperkirakan lebih dari satu hari. Hingga kini pihaknya bersama pihak lainnya melakukan pendampingan hukum terhadap keluarga korban. Selain itu, pihaknya juga sudah melaporkan kasus tersebut ke pihak kepolisian Resor Cianjur.